Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Hari ini tanggal 23 Juni 2024, jam 8 malam teman-teman. Ya lewat dikit lah ya. Saya habis lihat Thailand ketemu Australia di 6U-16AF 2024 di lapangan Sriwidari, teman-teman, di Solo ya. Kalau kita lihat pertandingannya, memang Thailand itu kan salah satu yang terbaik di Asia Tenggara ya teman-teman. Bahkan yang terbaik lah rambut saya ya dibanding Vietnam. Tapi hari ini ada Indonesia, ya ingat tuh. Dan hari ini juga ada Australia. Australia ini masuk ke AFF, teman-teman, kali ini ya. Maksudnya ke AFF. Ini jadi persaingan lagi. Karena dilihat dari postur tubuhnya, Australia ini bukan Asia Tenggara, teman-teman. Ya postur tubuhnya. Dia masuk ke AFF. Karena memang dekat sekali dengan Indonesia ya, tetangga. Indonesia, Filipin, Malaysia, Singapura, Thailand, ya dekat. Nah kita bahas mengenai hasil ya, teman-teman. Jadi di saat saya menyiarkan ini, masih berlangsung Malaysia dengan Timur Listi. Dan kita bahas yang sudah selesai yaitu, Australia ketemu dengan Thailand. Hasilnya kosong-kosong. Banyak peluang sebenarnya, kedua tim ya. Banyak peluang yang sebenarnya, ya namanya anak U16 ya. Pasti masih banyak yang bolong-bolong ya. Walaupun sudah kelihatan, calon bintangnya itu sudah kita kelihatan ya. Kalau kita biasa melihat anak-anak talent-talenta yang dilihat dari remaja itu sudah nanti yang muncul siapa gitu sudah bisa dilihat lah. Nah, Thailand juga sudah kelihatan siapa yang bagus. Mainannya Australia juga ya. Indonesia juga. Karena memang anak-anak sekarang itu cerdas-cerdas, teman-teman. Cara bermain bola ya. Karena mungkin pengaruh media sosial yang semua bisa ditonton ya. Jadi contoh-contoh permainan yang terbaik di dunia bisa dicontoh oleh anak-anak remaja sekarang. Bidang apapun, butang, bola, basket, renang, apapun bisa ditonton ya. Dia tinggal mau mencontoh siapa, idolanya. Nah, dengan hasil kosong-kosong ini ya, kemungkinan Thailand dan Australia ini akan di bawah Malaysia. Kalau Malaysia nanti dia berhasil mengalahkan Timur Liste. Tadi baru setengah main ya, Malaysia sudah menang 1-0. Menit 42 saya lihat ya tadi. Nah, kalau Malaysia nanti berhasil mengalahkan Timur Liste, berarti nanti Malaysia jadi pimpinan klasemen sementara. Ya, teman-teman ya. Nah, ini ya mungkin nanti Thailand sama Australia bisa nyelip menjadi pimpinan atau runner-up ya. Mungkin nanti. Kalau ini kan kosong-kosong, berarti poinnya 1. Ya kan? Kalau Malaysia menang Timur Liste, nanti dia poinnya 3. Jadi pimpin klasemen. Kita berharap nanti teman-teman Indonesia mulus ya di grup A. Mudah-mudahan Indonesia mulus sehingga Indonesia bisa masuk ke babak selanjutnya. Saya berharap Indonesia juara lagi dengan materi yang ada dan pelatihnya Nova Arianto. Saya yakin dia akan mengambil ini dari Sintayong strateginya dan akan membuat Timnas U16 juga menjadi lebih gacor nanti ke depannya. dengan pertandingan pertama melawan Singapura menang 3-0. Nah, dari situ Nova ini tahu mana yang harus dimaksimalin ya, mana yang harus ditember tahu dari pertandingan perdana. Jadi besok Indonesia akan ketemu dengan Filipin ya, teman-teman. Saya rasa insya Allah menang lagi lah dengan Filipin ya, karena Filipin harus saja kalah 3-0 juga dari Laos. Oke, itu saja teman-teman hasil dari pertandingan kali ini ya. Thailand ketemu Australia 0-0, sementara Malaysia di babak pertama menang 1-0 atas di Morliste. Kita tunggu hasil akhirnya nanti ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.